Intro 17 Agustus kita terima dengan takdir Allahu Akbar Besoknya kompromi tentang syariat Islam dan syarab presiden beragama Islam dihapuskan Maka kita terima dengan istighfar Jadi kita itu, konstitusi kita itu tidak ada jaminan keistimewaan bagi Islam Tidak ada Beda dengan Malaysia Malaysia meskipun jumlah orang Islam cuma 54% Tapi undang-undang dasar Malaysia jelas mengatakan Islam adalah agama resmi negara Yang dipertuan agung adalah ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu Di kita tidak ada jaminan itu Ya Filipina lebih keras lagi Filipina Undang-undang dasarnya mengatakan Republik Filipina adalah Republik Sekuler Ya Gerija Katolik Filipina berada di luar negara Filipina Pemerintah Filipina tidak akan memberikan bantuan kepada lembaga agama apapun yang ada di Filipina Kita ini tidak ada jaminan Karena tidak ada jaminan Kita tidak bisa diam dan pasif Ya Sama halnya kalau kita membaca syair-syair Muhammad Iqbal Iqbal mengatakan Rasulullah SAW sudah wafat Dan kita selain daripada orang Ahmadiyah Yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyin Penutup segala nabi La nabi ya ba'dah Tidak ada lagi nabi yang sudah berdiam Karena nabi sudah wafat dan tidak akan ada nabi yang baru Maka nasib umat Islam Tidak tergantung pada siapa-siapa lagi Persoalannya bagi kita Ini bisa orang non Perhubungi non-Islam jadi presiden Bisa gak? Bisa Sah menurut nanda Syariah Islam bisa jalan gak? Bisa dikesampingkan Bahkan sudah sering dikatakan Siapa yang ngomong syariat Islam Yang membangkitkan pihak Jakarta musuh negara Mau mecah belah Bahkan presiden Jokowi berpidato Meminta supaya agama dengan negara dipisahkan Gak bisa Itu gak paham sejarah pembentukan negara kita itu Bapak Zainal Abidin Ahmad Almarhum Orang Medan sini Mengatakan Bahkan siapa bisa memisahkan gula dari manisnya Maka bisalah dia memisahkan Islam dari politik Begitu juga Orang Kristen Doktor Notohami Joyo Itu tokoh dan ketua partai Kristen dulunya Menulis buku Judulnya Iman Kristen dan Politik Dalam bukunya beliau mengatakan Bisa gak agama Kristen dipisahkan dari politik? Jawabnya beliau Gereja Katolik bisa dipisahkan dengan negara Karena ada hierarki dari paus sampai ke kepala paruki yang ada di sebuah desa Tapi agama Kristen Kata Doktor Notohami Joyo Mustahil dapat dipisahkan dari politik Karena agama Kristen itu ada di dalam otak dan hati orang Kristen Dan orang Kristen itu berpolitik Maka pengaruh Dari agama Kristen dalam otak dan hatinya itu Akan tercerbin Dalam kebijakan-kebijakan Dalam tingkah laku politik yang dia Laksanakan sehari-hari Apalagi Islam Tidak mungkin kita pisahkan Islam dari politik Karena tidak ada jaminan tadi Maka saya mengajak dan menghimbau umat Islam seluruhnya Yang hadir maupun tidak hadir Jangan ada lagi yang mengatakan kami tidak mau ikut politik Yang tadi Pak Amin singgung Selalu dikatakan Islam itu suci Agama itu suci Politik itu kotor Jangan dicampur adukkan Kita tidak peduli sama politik Atas orang lain yang membuka kekuasaan politik Baru tahu seperti yang dialami oleh Hizbut Tahrir Indonesia Dulu diajak politik Oh tidak mau Kami mau khilafat Yang ini tohut Kami tidak mau Lalu tidak mau nyoblos Tidak mau ikut pemilu Tidak mau apa Tidak mau apa Begitu datang Jokowi jadi presiden Selembar surat diterbitkan Dibubarkan HTI Mereka tidak bisa bikin apa-apa Saya bilang kepada orang HTI Segudang kepintaran itu Tidak ada artinya Dibandingkan dengan segegam kekuasaan Presiden itu ya Walaupun goblok Saya tidak sebut namanya siapa Saya tidak bilang siapa-siapa Ini presiden dalam artian umum Walaupun orangnya itu goblok Segoblok-goblok dia Dia presiden Kami-kami ini saya Pak Amin dan lain-lain Yang aku ngaku-ngaku Pindar ini Tidak ada apa-apanya Kita bukan siapa-siapa Saya ingat satu hari Cerita ya Sidang kabinet Jamannya Gusdur Saya Menteri Kehakiman Gusdur, Buk Mega Menko Polukam Terus saya sebelahnya Gusdur Mau keluarkan dekret Pak Amin Mau persis ceritain Mau keluarkan dekret Mau bubarkan DPR-NPR Mau menghidupkan TAP MPRS 25 Tentang larangan PKI Dan larangan penyebaran Maksisme, Leninisme Dan sebagainya Wah Gusdur Ngotot Saya keras Ngomong di kabinet Saya bilang Minta maaf Bapak Presiden Saya Menteri Kehakiman Harus menjelaskan Dari segi hukum Saya jelaskanlah Dekret tahun 49 itu Kayak apa Tidak mungkin ada dekret Tanpa didukung oleh Kekuatan militer Ya Karena dekret itu Adalah revolusi hukum Benar atau tidaknya Bukan diukur di awal Di ujung Kalau dia bisa Pertahankan dekretnya itu Dekret itu menjadi sah Kalau tidak Dia bisa dituduh Sebagai pengkhianat Bahkan dituduh Melakukan kudeta Yang kedua Saya katakan Ngidupkan PKI ini Bisa jadi heboh besar Wah saya ngomong panjang lebar Gusur marah Ambil ketok Ketok paluk Kabinet scores Saya Sempat ditegur Ibu Erna Witular Kenapa itu Menteri Kok ngkritik Presiden Dalam bidang kabinet Ya bagaimana Gak ada kritik Masa mau ngidupin PKI Yang benar dong Ya kan Masa mau dekret Masa mau apa Masa saya diem Begitu Gusur tutup Ketok paluk Saya lari-lari Kalau keluar kabinet Saya dikejar Sama tiga jeneral Pertama namanya Laksama Nabi Dodo Aes Kedua namanya Susilo Bambang Yudhoyono Ketiga namanya Agung Gumelar Pak Gu bilang Bos Jangan kenceng-kenceng jalannya Saya bilang Ah saya mau pulang aja Besok juga saya dipecat Sama Gusdun Saya bilang Tak dulu Bang Oh dulu Pak Widodo Aes bilang Bang Kami sependapat Sama Bang Yussel Gak bener itu Presiden Masa mau bubarin DPR-PR Masa mau Loh Saya bilang Kenapa tadi tidak ngomong Jawabnya apa Kita ini Prajuri Mana mungkin Kami ini Akan melawan Panglima tertinggi Nah itu dia Nah itu dia Saya ceramah Kemarin itu diundang Di pertemuan Alumni Gontor Di Banten Di sebelah saya Pak Gatot Normantiuk Waktu itu belum pensiun Masih general aktif Walaupun bukan lagi Panglima TNI Saya bilang Segoblok-goblok Presiden Dia Presiden Dipanggil Panglima TNI Nah hari ini Saudara saya pecat Berhenti itu Panglima TNI Tidak bisa ngelawan Tanya ini sama Pak Gatot sebelah saya Pak Gatot senyum-senyum Jadi Jangan kita itu pikir Oh ini orang kok Tampangnya sederhana Tampangnya Wong Desho Begitu ya Kita sudah pilih Jadi Presiden Jangan model Pak Yusril Orangnya berduis Bajuknya kayak Kayak Tengku Melayu Ketanya kan begitu kan Yang ini Tidak ada pengaruh Wajah orang itu Dengan Kebijakan-kebijakan Yang dilakukannya Ya Bung Karno itu Siapa yang bilang Bung Karno itu Tampangnya merakyat Enggak Pakai jos Putih Penterang Sepatunya mengkilat Kacamatanya Yahud Meritnya Reben Jaman dulu itu Peginya Bagus Bung Karno gagah Pakai mobil Bak terbuka Hobinya Koleksi Barang-barang antik Patung Lukisan Siapa bilang Bung Karno merakyat Enggak merakyat Tampangnya Tapi siapa yang Mengatakan Bung Karno itu Tidak pro-raya Sangat Layang sekarang ini Tidak ada hubungannya Wajah itu Lah katanya Saya ini dibilang Diktator Uang tampang saya Tampang uang deso Enggak ada urusannya Tampang Tampang uang deso Enggak ada urusannya Bisa aja Jadi diktator Tampang deso Enggak ada urusannya Bisa aja pro-asing Tidak pro-raya Tidak pro-raya Tidak sendiri Jadi pesan saya Kepada kita semua Ya Jangan lupakan Politik ini Pak Amin tadi mengatakan Ini 2019 Sudah dekat Pilkada sudah dekat Di sumut Jangan kita Diam-diam aja Adem-ayem aja Seperti yang Saya katakan Kepada kawan-kawan HTI Katanya Kalau HTI Dibubarkan 100 pengacara Akan membela HTI Datang saya ke pengadilan Setanya Ismail Yusanto Mana yang 99 lagi nih Pengacara yang bela anda ini Awak sendiri pula Yang datang ke pengadilan Yang bela Jadi Mana yang 99 lagi nih Saya bilang Jangan lupa Success to lose Color AB